Atlet wushu dan kickboxing jangan cepat berpuas diri dengan torehan prestasi di sejumlah event tahun lalu karena ajang besar menanti dengan lawan yang pasti telah meningkatkan kemampuan untuk melawan Indonesia. Saat membuka rapat kerja nasional pengurus besar wushu Indonesia dan PP kickboxing Indonesia, Ketua Umum PBWI Erlangga Hartarto mengingatkan pengurus untuk meningkatkan semangat atlet dalam meraih prestasi. Apalagi dalam waktu dekat akan digelar SEA Games 2023 Kamboja dan Asian Games 2023 Hangzhou. Erlangga mengaku dirinya tidak puas dengan pencapaian selama ini. Walau dalam kejuaraan dunia wushu junior 2022, Indonesia mampu finish di tiga besar dari 60 negara peserta. Ralihan prestasi di WJWC 2022 itu tentu membuat negara-negara lain akan lebih mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan mendatang baik single event maupun multi-event seperti SEA Games dan Asian Games 2023. Catatan prestasi selama ini harus dijaga atau ditingkatkan sehingga Indonesia dapat berjaya secara berkesinambungan. Terima kasih telah menonton! Di antara kedua cabur ini, karena ada irisan di antara kedua cabur yang paling penting semangat bertandingnya semakin tinggi. Jadi semangat untuk uji prestasi terutama menghadapi SEA Games. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!